Shalom saudaraku, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Saya dari Pekanbaru Indonesia menyapa saudara-saudaraku yang tetap setia di dalam mendengarkan firman Tuhan. Hari ini, 4 Juni 2022, kita akan kembali di dalam mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang taat dan penuh dengan ucapan syukur. Kita percaya Tuhan melimpahkan kita dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebenarannya. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama masuk dalam perenungan pada hari ini. Mari kita persiapkan hati dan kita bersatu di dalam doa. Bapak kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Hadiratmu memenuhi kami. Kami datang dengan kerinduan untuk dapat mengenal Bapak, mengenal Tuhan lebih lagi. Firmanmu yang memberikan kami pengertian, pengajaran, dan tuntunan agar kami dapat menjalani aktivitas kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapak, pada saat ini kami rindu untuk mendengar firmanmu. Berbicara lah bagi setiap kami, dan kami percaya, roh kudus yang memberikan kami kekuatan untuk dapat melakukan firmanmu. Terima kasih Bapak, Engkau ada di dalam kami, tinggal bersama dengan kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini, yang berjudul Iman yang tetap bertahan. Nah kita akan belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Masmur 44. Saya akan membaca firman Tuhan ini buat saudara-saudaraku. Saya akan membaca dengan sebagian dari firman Tuhan. Jeritan Bangsa Yang Tertindas Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Nyanyian Pengajaran Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar. Nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakalah. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan dengan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Dengan engkau lah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkau lah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Namun engkau telah membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak maju bersama-sama dengan bala tentara kami. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelian, dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa. Menyebabkan suku-suku bangsa menggeleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku dihadapkan dengan nodaku, dan malu menyelimuti mukaku. Semuanya ini telah menimpa kami. Tetapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelian. Terjagalah, mengapa engkau tidur ya Tuhan. Bangunlah, janganlah membuang kami terus mengarus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu, dan melupakan penindasan dan impitan terhadap kami. Sebab jiwa kami tertanam dalam debu. Tubuh kami terhampar di tanah. Bersiaplah menolong kami. Bebaskanlah kami karena kasih setiap. Amin. Nah, saudaraku, realita hidup orang percaya tidaklah selalu dapat dimengerti dengan sederhana dan mudah. Ada kalanya setiap kita mengalami ataupun menemukan hal-hal yang tampaknya saling bertentangan dan sulit dipahami. Dimana harapan dan kebenaran yang kita yakini seakan-akan tidak mampu memberikan jawaban yang memadai. Nah, saudara, konteks pergumulan seperti inilah yang dirasakan oleh Pemasmur di pasal ini. Di pasal ini juga, umat Tuhan bergumul menghadapi krisis iman dan tekanan batin yang begitu berat. Ketika mereka mencoba menemukan jawaban, makna, dan rencana Tuhan dibalik kesengsaraan penderitaan yang mereka alami. Sulit bagi mereka untuk memahami mengapa Allah justru meremukkan mereka di tempat serigala dan menyelimuti mereka dengan kekelaman pada saat mereka tidak melupakan ataupun menghianati perjanjian Tuhan. Dan mereka juga tidak membangkang ataupun menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Mereka tidak dapat mengerti mengapa pertolongan Allah tidak mereka alami secara nyata. Justru mengapa Allah seolah-olah tertidur membuang mereka, menyembunyikan wajahnya, dan melupakan penindasan yang menimpa mereka. Padahal Allah secara nyata melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan memberikan kemenangan kepada nenek moyang mereka. Pada zaman dahulu. Saudaraku, dibalik setiap keterbatasan kita untuk memahami jalan-jalan Allah yang tidak terselami. Seperti apa yang dinyatakan oleh pemasmur dengan pertanyaan-pertanyaan yang lahir dari keraguan yang jujur kepada Allah. Seperti itu juga lah pertanyaan yang seringkali kita alami. Dan pertanyaan ini bukanlah suatu indikasi karena adanya dosa, melainkan dari bagian yang wajar, yang lahir dari pertumbuhan iman, yang menuntun pada penghayatan akan kasih Tuhan, yang tetap berlaku walaupun tidak dapat dirasakan secara nyata. Saudaraku, melalui pertanyaan seperti ini, iman kita sering dipacu untuk terus bertumbuh, melampaui batas pemahaman dan pengertian kita. sehingga kita dapat memiliki pengharapan dan keberanian untuk terus berdoa, untuk terus dapat berharap, walaupun tidak dapat mengerti mengapa Allah mengizinkan setiap kita mengalami penderitaan. Saudaraku, agar iman kita semakin kuat di tengah kesulitan penderitaan dan himpitan yang terjadi, kita harus mengingat pengalaman yang baik tentang kesetiaan Allah, pengalaman dikasihi dan dicintai yang memiliki dampak sangat besar bagi kehidupan kita. Kita dapat bertahan di dalam kesulitan ketika kita menyadari bahwa orang-orang di sekeliling kita juga mengasihi kita. Terlebih lagi apabila kita menyadari bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita. Selain itu, sangat penting bagi kita untuk menemukan Allah saat kita mengalami penderitaan, keunikan, iman setiap pemasmur dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain adalah bahwa mereka dapat menemukan kesetiaan Allah di masa-masa sulit, di masa-masa kelam. Nah, saudaraku, sebagai contoh bagi kita, saat kita berjumpa dengan saudara-saudara kita, teman seiman, kita dapat menyatakan iman yang tetap bertahan di dalam diri kita. Dan juga di dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika Yusuf berjumpa dengan saudaranya yang telah berlaku jahat terhadapnya, Yusuf justru berkata bahwa engkau telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakan yang baik. Demikian pula setiap kita mengalami penderitaan dan banyak hal Rasul Paulus berkata Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 28 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!